Hai Mams, jumpa lagi dengan saya Bidan Anita Michael di channel Youtube Bidan Anita Michael Kali ini saya akan membahas tentang persalinan normal dan topiknya ada tiga Topik pertama yaitu apa sih persalinan normal itu? Yang kedua, tanda-tanda mendekati proses persalinan Dan yang terakhir, tahapan persalinan itu sendiri Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan Yaitu usia 37 minggu sampai 40 minggu Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala Dengan tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janinnya Tanda-tanda persalinan yang perlu Mams ketahui Yang pertama, rasa nyeri yang terjadi pada perut bagian bawah menjalar hingga ke belakang Yang dikarenakan oleh adanya his atau kontraksi yang datang lebih kuat dan sering bahkan teratur Yang kedua, keluar lendir bercampur darah Yang ketiga, pada penulisan dalam Bidang akan menemukan bahwa terjadi pembukaan Lalu kemudian ada penurunan kepala Yang terakhir bisa disertai dengan ketupan pecah dengan sendirinya 8 persalinan ada 4 Mams Yang pertama, kala 1 Kala 1 itu merupakan kala pembukaan Tidak akan terjadi dari pembukaan 1 hingga pembukaan 10 Dikatakan lengkap jika pembukaannya sudah pada 10 cm Kala 2 itu adalah kala pengeluaran janin Kala 3 merupakan kala pengeluaran placenta Dan yang terakhir kala 4 merupakan pengawasan pada ibu pasca persalinan Pengawasan itu dilakukan hingga 2 jam pasca persalinan Ya Mams, pada kala 1 yaitu kala pembukaan Itu terdapat 2 fase Yaitu fase laten yang terjadi pada pembukaan 1 sampai 4 cm Dan pada fase aktif terjadi pembukaan dari 5 cm hingga pembukaan lengkap yaitu 10 cm Pada primipara atau ibu yang baru pertama kali melahirkan Kala 1 berlangsung 12 jam Sedangkan pada ibu yang multipara atau yang sudah pernah melahirkan lebih dari 1 kali Kala 1 atau kala pembukaan itu berlangsung 6 sampai 8 jam Pada kala 1, jika ibu ketubannya belum pecah Ibu dianjurkan untuk jalan-jalan Jika ketubannya sudah pecah, ibu dilarang untuk berjalan-jalan Ibu hanya bisa dianjurkan untuk berbaring Kala 2 yaitu kala pengeluaran janin Pada kala 2, Mams dengan primipara akan berlangsung kira-kira 1 jam setengah hingga 2 jam Sedangkan pada multipara akan berlangsung setengah jam hingga kira-kira 1 jam Pada kala 2 inilah, ibu akan merasakan kontraksi yang sangat kuat Dan disertai ingin meneran atau mengejan Posisi mengedannya menjurkan oleh bidan yaitu Dengan posisi berbaring sambil merangkul kedua pahanya hingga siku Mams Kepala diangkat hingga menyentuh dada Pada kala 4, pemirsaan yang akan dilakukan oleh bidan berupa Tanda-tanda vital yaitu tekanan darah, suku, respirasi, Kemudian denyut nadi, kontraksi uterus, tinggi fundus uterus, Kemudian pemerisan jumlah darah yang keluar